Intro Dua guru di SMA, Safiatul Amalia Jalan Setia Budi di Kota Medan, Sumatera Utara dikeroyok oleh orang tua siswanya sendiri. Penyebab penganiayaan ini adalah karena orang tua yang menjadi pelaku tidak terima anaknya ditegur oleh guru yang bersangkutan. Inilah dua guru yang bernama Syah Yudi dan Sindi Klaudiana yang menjadi korban pemukulan dari orang tua siswa yang dilakukan di dalam kantor kepala sekolah. Peristiwa ini berawal pada saat siswa dengan inisial AN yang kerap ditegur oleh guru yang menilai AN tidak rapi dalam berpakaian dan selalu diberitahukan untuk merapikan pakaian maupun dasis siswa tersebut. Merasa tidak diterima karena ditegur, AN kemudian melaporkan kepada orang tuanya DR dan DT. Mendapatkan laporan dari anaknya, pasangan suami istri tersebut langsung menemui dua guru tersebut. Dalam pertemuan, pasangan suami istri tersebut emosi dan memukul serta menganiaya dua wali kelas tersebut. Sementara pihak sekolah yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung juga sudah mencoba melerai, namun tidak digubris oleh kedua orang tua. Sekolah berharap dalam pertemuan itu bertujuan untuk mencari solusi untuk perkembangan pendidikan AN. Namun dalam pertemuan tersebut berujung dengan penganiayaan terhadap dua guru. Ibu ini sambil berbicara, dia berdiri, berdiri menghampiri di mana tempat saya duduk. Tanpa saya sadari dan tanpa saya duga, Ibu ini melayangkan tangannya tepat di wajah saya. Tepat di wajah saya dan situlah terkejutnya saya dan direspon dengan omnya yang pada saat itu sedang memegang botol teh botol klasik dan dilemparkannya ke arah saya dan itulah yang menyebabkan ada luka di bagian dada atas saya sebelah sini. Nah, sementara setelah itu, si Ibu mendekati Ibu Sindi dan saya lihat di situ Ibu Sindi dijambak rambutnya dan ibunya berusaha mau menjedutkan kepalanya itu ke meja. Dan Ibu Sindi berusaha menahan dan Alhamdulillah Ibu Sindi tidak sampai terjedut dan dia tertunduk-tunduk begini karena ditekan kepalanya. Dan di situ juga saya lihat Ibu itu melakukan tunjangan dan sepaan. Ya, kita sudah akan hampir selesai ya, tiba-tiba lepas kontrol orang tuanya beserta adik orang tuanya. Itu lepas kontrol sehingga melakukan penganyanyianlah kepada guru-guru kita tersebut. Nah, jadi saya karena ini beberapa orang, sekedua orang ya, badan saya pun tidak terlalu besar tapi badan yang kemarin juga akan besar ya. Seusaha saya, saya ini ya, saya tenangkan, ini mau diselesaikan tidak? Saya bilang, misalkan kita duduk sama sini, saya bilang, ini bukan nambah selesai, nambah masalah, saya bilang, yaudah, selesai, saya percayakan sama kami prosesnya, saya bilang, yaudah, percayakan aja sama kami prosesnya, udah, nanti kami proses, kalau saya begini, ini saya, ini sudah tidak yakin masalah selesai, pasti nambah masalah, saya bilang gitu. Nah, itulah kejadiannya pada hari itu, ada pemukulannya, macam-macam lah, pemukulan, kemudian mungkin seperti yang sudah berada di media lah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.